Hai assalamualaikum jumpa lagi di bakat masa di video kali ini saya akan bagikan resep lapis tapioca pelangi yang cantik banget seperti ini temen-temen nah lapis ini bener-bener enak lentur dan juga kenyal kita akan bikin dengan menggunakan panci kukusan berdiameter 26 cm Twitter temen-temen jadi pastinya kalian udah pada punya kan ya di rumah so gimana kalau langsung aja kita bikin tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe dan aktifin tanda loncengnya supaya enggak ketinggalan video-video saya selanjutnya ya terima kasih berikut adalah bahan-bahan dan cara membuatnya pertama siapkan 800 ml santan ketal dari setengah butir kelapa tua ukuran besar tambahkan dua lembar daun pandan kemudian rebus santan ini sambil terus diaduk sampai dia setengah mendidih temen-temen jadi jangan sampai mendidih banget ya karena takutnya santannya ini pecah temen-temen kalau sudah matikan apinya dan tunggu sampai santan ini bener-bener dingin sementara itu kita campur bahan kering 250 gram tepung tapioca 125 gram tepung beras 250 gram gula pasir setengah sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanili bumbu kemudian campur semua bahan kering ini sampai tercampur rata temen-temen jadi diaduk-aduk ya ini saya dibantu sama anak saya jadi kita masak bareng temen-temen oke aduk-aduk terus sampai tercampur rata setelah itu masukkan santan yang udah dingin kemudian aduk kembali sampai semua bahan ini tercampur ya temen-temen ya sampai mendapatkan adonan yang licin seperti ini oke untuk memastikan kalau adonan ini bener-bener tidak ada yang menggumpal dan tidak ada butiran gula sebaiknya kita gunakan saringan untuk menyaring temen-temen nah ini ada sedikit gumpalan sebaiknya kita buang aja ya sekarang bagi adonan menjadi dua temen-temen di dua mangkok yang berbeda atau kalian bisa menggunakan gelas ukur juga bisa atau bisa diukur menggunakan sendok sayur masing-masing mangkok ini berisi 12 sendok sayur temen-temen beri mangkok kedua ini dengan pemutih kue supaya nanti garis putihnya itu lebih tegas untuk mangkok yang pertama kita akan bagi ke dalam 6 mangkok kecil temen-temen nah masing-masing mangkok berisi 2 sendok sayur seperti ini kalian pasti udah punya kan ya sendok sayur di rumah ukurannya kira-kira sama dengan punya saya oke kalau sudah terbagi di 6 mangkok temen-temen sekarang kita siapkan pewarna makanan warna biru merah dan juga kuning nah untuk membentuk atau membuat warna ungu nah kita bikin sendiri dari perpaduan warna biru dan juga warna merah temen-temen jadi kita gak perlu ya beli pewarna banyak-banyak cukup 3 warna itu aja bisa menghasilkan banyak warna selanjutnya warna biru tanpa campuran apapun dan sekarang warna hijau campuran warna biru dan warna kuning temen-temen akan menghasilkan warna hijau nah cantik banget kan ya setelah warna hijau selanjutnya kita akan bikin warna kuning tanpa campuran ya dan berikutnya adalah warna orin percampuran warna merah dan warna kuning temen-temen oke seperti itu mudah banget kan ya cara menyampurnya dan yang terakhir adalah warna merah temen-temen oke seperti ini udah siap nanti kita akan kukus lapis per lapis selama 5 menit untuk lapis pertama kita kukus itu lapis warna ungu temen-temen nah ini tidak bisa menyebar dengan sempurna karena loyangnya ini saya olesin minyak goreng terlalu banyak jadi saya ulangin ya saya olesin minyak goreng tipis-tipis supaya adonan ini bisa tersebar di seluruh loyang temen-temen nah ukuran loyangnya ini yakni panjang 22 cm lebar 10 cm dan tinggi 7 cm kukus setiap lapis selama 5 menit temen-temen sampai set ya setelah warna ungu jadi sekarang kita tuang warna putih temen-temen nah ratakan di seluruh bagian jadi ini nanti lapisnya akan bagus banget ya warna putihnya itu terlihat tegas karena kita sudah menyamburkan pewarna kue atau pemutih kue temen-temen nah selanjutnya adalah warna ungu untuk lapis ketiga temen-temen jadi lakukan sampai lapis yang terakhir ya jadi urutannya itu seperti ini ungu, putih, ungu, putih, kemudian warna biru, putih, biru, putih, dan seterusnya oke setelah warna ungu dan putih temen-temen selanjutnya adalah warna biru untuk warna selanjutnya setelah biru adalah warna hijau, kuning, orange, dan juga merah nah di tengah-tengah temen-temen ketika kita mengukus sebaiknya ditambahkan air supaya air dalam kukusan ini tidak kering karena waktu mengukusnya ini cukup lama ya 5 menit kali 24 lapis temen-temen ditambah 30 menit di akhir nah setelah semua lapis ini masuk semua ya temen-temen ya kukus selama 30 menit nah ini udah 30 menit sekarang kita keluarkan dari kukusan dan sementara itu diamkan dulu selama 1 jam temen-temen sampai dia benar-benar dingin dan uap panasnya itu udah hilang nah ini adalah lapis yang sudah saya keluarkan dari cetakan temen-temen benar-benar lentur banget dan ini itu enak banget temen-temen lapisnya itu cantik rasanya enak dan juga kenyal temen-temen nah gimana mudahkan cara bikinnya buat kalian yang masih pemula dan punyanya panci dengan ukuran diameter 26 cm kalian bisa belajar bikin lapis di rumah nah seperti ini hasilnya temen-temen ini lentur banget cocok banget buat acara-acara arisan ataupun acara reunion keluarga gimana langsung praktek di rumah ya sekian dulu videonya semoga bermanfaat thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati